Bagi Anda pemegang kartu surat izin mengemudi atau SIM, sebentar lagi Anda bisa menggunakan kartu ini sebagai alat bayar. Iya, korlantas Polri meluncurkan SIM pintar yang bisa digunakan sebagai uang elektronik dan juga membayar tilang nih. Nah, rencananya SIM pintar ini akan bisa digunakan mulai 22 September 2019 mendatang. Korlantas Polri akan meluncurkan Smart SIM, surat izin mengemudi pintar yang juga bisa digunakan sebagai uang elektronik pada September 2019 nanti. Smart SIM ini sudah terkoneksi dengan sistem tiduk capil. Melalui Smart SIM, data identitas forensik kepolisian dan pelanggaran lalu lintas pengendara tercatat dengan baik di kartu Smart SIM. Nantinya, Smart SIM bisa digunakan untuk membayar etol, melakukan pembayaran di minimarket, bahkan membayar denda tilang. Kakor lantas Polri menambahkan perubahan tampilan di Smart SIM lebih singkat dan jelas. Tidak ada perubahan biaya pembuatan, bahkan nomor SIM berlaku seumur hidup. Jadi uang elektronik itu fungsinya adalah bisa nanti pemilik SIM itu menaruh uangnya di situ dengan saldo maksimal sebanyak 2 juta. Banyak kepentingannya, kalau dia melakukan pelanggaran, bisa langsung melakukan pembayaran berapa dendanya di sana. Para pemilik SIM tidak perlu terburu-buru untuk merubah SIM mereka ke Smart SIM. Saat masa berlaku SIM sudah habis, masyarakat baru bisa mengganti SIM lama mereka dengan Smart SIM. Korlantas Polri akan melaunching Smart SIM pada 22 September 2019 mendatang. Dari Jakarta, Leni Haryani, Parianto, RTV.